Intro Lambut gugur dan kepala menjadi botak, menjadi problem utama bagi mereka yang menghadapinya, terutama bagi mereka yang masih berusia muda, baik itu lelaki maupun perempuan. Banyak faktor penyebab terjadinya masalah keguguran rambut ini, diantaranya seperti perubahan hormon, efek pengubatan, sampo yang tidak sesuai, mengalami demam tinggi, dan juga karena mengalami stres atau tertekan, baik secara fisik maupun emosional. Salah satu kaedah rawatan tradisional untuk mengatasi rambut gugur ialah menggunakan kulit buah tembikai. Bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya pada rambut, yuk ikuti terus video ini. Buah tembikai yang kaya dengan vitamin C, dan memang digemari semua orang, ternyata kulitnya berhasiat dan bermanfaat untuk mengatasi rambut gugur. Buah tembikai ini mengandung banyak citrulin yang meningkatkan kadar arginin. Arginin atau asam amino sangat penting bagi tubuh, karena membantu sirkulasi darah di kulit kepala. Karena itu, tembikai baik untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan mengatasi rambut gugur. Yang harus Anda lakukan pertama kali, adalah memisahkan bagian merah dari tembikai, karena yang kita gunakan adalah bagian putih dari kulit tembikai. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kecantikan maupun kesehatan badan, silakan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda spot pada channel ini. Ambil kulit tembikai seperlunya. Kupas kulit luar tembikai yang berwarna hijau dan ambillah bagian yang berwarna putih. Haluskan kulit tembikai, bisa melalui langkah ditumbuk ataupun di blender. Karena di sini saya akan blender, maka untuk mempermudah saat di blender, saya potong-potong kecil-kecil lebih dahulu. Setelah halus, tambahkan 2 sendok mayonis. Aduk 2 bahan ini hingga tercampur rata. Perpaduan tembikai dan mayonis dipercaya mampu merangsang pertumbuhan rambut. Tembikai merupakan sumber vitamin C yang mampu meremajakan kulit kepala serta menjaga kesehatan rambut. Sementara, mayonis kaya akan lemak sehingga mampu melembabkan dan merawat rambut. Diamkan sekitar 10 menit hingga keduanya benar-benar tercampur merata sebelum mengaplikasikannya pada rambut. Sapukan rata pada rambut hingga ke kulit kepala sambil diurut pelan-pelan, biarkan sehingga 30 menit hingga 1 jam. Lakukan ini sebelum mandi. Cuci dengan air bersih yang hangat-hangat kuku. Bila Anda disiplin melakukannya, Anda bisa melihat hasilnya dan dapat selamatkan diri dari rambut dan kebotakan. Selamat mencuba! Terima kasih sudah menonton video ini dan bila video ini dirasa bermanfaat, silakan berhubungan.